Terima kasih Isinkan saya mengulang kembali Siapa yang menjawab salam saya Kedua kali lebih keras Maka saya doakan dipanjangkan kebunnya Siapa yang menjawab lebih keras lagi Saya doakan diberikan kesehatan Siapa yang menjawab lebih keras lagi Menjadikan doa bagi almarhum Siapa yang menjawab lebih keras lagi Insya Allah dijauhkan dari segala hutang-hutangnya Yang lebih keras bateria yang terakhir Berarti banyak orang hutang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Keluarga yang berduka Di tengah-tengah kita Ada anak-anak tersayang Daripada almarhum Almarhum adalah orang yang baik Kita semua yang datang adalah orang yang baik Insya Allah Tuhan kebaikan Akan terus mengalir kepada almarhum Di alam bahasanya Amin Yang saya hormati Tokoh-tokoh pemerintah Pegawai syarah Para ulama Para kiai Wabil khusus semua Bapak Ibu Kakak saudara saya Yang mohon maaf Saya tidak bisa sebutkan gelar nama Satu persatu Tadi saya datang dari perkempatan SPN Jalan Besar Dari sana saya melihat Ada yang jalan kaki Kemudian saya pas mau parkir Saya lihat ada yang jalan Dari arah MDSN ini Kemudian saya lihat Ada yang naik motor Ada yang naik mobil Ada yang naik motor Ada yang jalan kaki Bapak Ibu yang datang ke sini Adalah bagian daripada sedekah Sedekah yang pertama Adalah sedekah waktu Hari ini Jam begini Bapak Ibu punya rencana Saya tahu Bapak Ibu punya acara yang lain Tapi Bapak Ibu rela mengorbankan waktunya Demi datang untuk mentaziai Teman saudara Orang tua kita tetangga Yang beberapa hari yang lalu Telah pergi meninggalkan kita Untuk selama-lamanya Bapak Ibu yang kedua Telah bersedekah langkah kaki Bersedekah tenaga Ada yang mengatur kursi Bahkan ada yang berbagi hidangan Yang kita menutupi kerombongan Menjadikan doa terbaik Bagi almarhum Ada yang memasang rumpai tenda Bahkan ada yang mematikan jenazah hari pertama Mengkaufani Mensholatkan Bahkan mengangkat keranda jenazahnya Rasulullah SAW Pernah bersabda Barang siapa yang mengurusi jenazah Dari awal Sampai akhirnya Maka mereka mendapatkan pahala Bagaikan satu tiara Satu gunung yang besar Allah berikan pahala bagi mereka Nah coba kamu seandainya pahala Allah jadikan sebagaimana gunung yang kelihatan Maka bumi tidak akan cukup menampung Gunung-gunung pahala-pahala kita Bumi akan penuh Bapak Ibu Tidak cukup menampung pahala Saya ini kalau dihitung Sudah ratusan kali saya menghadiri Mengurusi jenazah teman orang tua Sahabat tetangga Sudah ratusan gunung saya terima Apalagi di samping kiri saya Ada tokoh masyarakat Para ulama Para kiai Bapak Ibu yang di luar ini Yang di luar tenda Sudah lebih tua dari saya Mungkin ribuan kali Coba kalau seandainya pahala Allah jadikan sebagaimana gunung yang kelihatan Maka bumi tidak akan cukup menampung Gunung-gunung pahala kita Begitupun kalau seandainya dosa Allah jadikan dosa Sebagaimana bau busuknya sampah Sampah itu Bapak Ibu sedikit itu busuk Coba kalau Allah jadikan dosa kita Yang kelihatan ataupun tidak kelihatan Yang kita lakukan Maka kita sendiri tidak akan sanggup mencium Bau busuk dosa-dosa kita Insya Allah Allah gantikan kita semua yang telah bersedekah Sampai hari ini Dengan umur yang panjang Amin Allah gantikan dengan berbagai macam Kesehatan, keberkahan Amin Insya Allah Almarhum orang tua kita Allah berikan tempat yang tinggi derajatnya Insya Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Mari saya mengajak kita Untuk sama-sama mengumandangkan salawat Almarhum hari ini hari kelima Berarti wafatnya Almarhum masih pada bulan Di mana bulan lahirnya Nabi tercinta Inilah salah satu tanda kematian Almarhum Secara husnul khawin Pelepasan yang mulia Pada bulan yang mulia Maka mari sama-sama kita bacakan salawat Secara bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Masih banyak apara Poli yang dicintai masyarakat Masih banyak apara Poli yang berbuat kebaikan Mereka yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji Adalah oknum-oknum saja Tidak semua yang demikian Saya ini karena saya ini Ustadz yang jadi polisi Bukan polisi jadi Ustadz, bukan Tapi saya adalah Ustadz dulu baru menjadi seorang polisi Saya adalah Abnaul Hayram Saya adalah alumni Kondok Pesantren Al-Hayrat Pusat Paliu, Angkatan 92 Saya adalah murid langsung dari hadir As-Saggab bin Muhammad Al-Jufri Dari kecil, dari SD saya dibawa oleh hadir As-Saggab Cerama ke separuh Indonesia Saya sudah cerama kemana-mana Saya cerama ketika umur 7 tahun Kelas 2 SD Matarasa, saya sudah terbang kemana-mana Di separuh Indonesia, saya sudah cerama kemana-mana Sehingga itulah, saya adalah Ustadz dulu Baru menjadi seorang polisi Dan beberapa bulan kemarin Alhamdulillah, dari 504 peserta Selama 7 bulan pertandingan Yang Dewan Duri adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Alhamdulillah, saya dari Korontalo Menjadi juara satu terbaik seluruh Indonesia Inilah manfaat, daripada ilmu yang jelas sanatnya Makanya kalau kita belajar, belajarlah dari guru yang jelas sanatnya Sehingga mengalir keberkahan ilmu Habib Saggab adalah cucu daripada guru tua Habib Duturus bin Zalim al-Jufi r.a Mengalir mata rantai mereka Zuriya turunan dari Rasulullah s.a.w. Sehingga saya adalah Ustadz yang menjadi polisi Saya ceramah di Talu Da'a, Bidugum, Mananggu, Paguyaman, Wonosari Bongo Tiga, Molas, Lioto, Botu Mohito Bahkan tadi pagi, tadi sore, malam ini Besok pagi, besok sore, besok malam Besok dimana-mana terus Bahkan di sini saya sudah tidak asing lagi Di perhormatan SPM itu berapa kali Ujung sebelah, Batu Da'a, Bongo Meme Saya sudah hampir puluhan kali Sehingga itulah saya dapat istilah baru di Gorontalo ini Mereka singkat nama saya Menjadi Uskom, Ustadz Komandan Di tempat yang lain, bukan Uskom lagi nama saya Dia balik lagi menjadi Kompus Suatu hari saya penasaran ayah ibu dengan MC ini Saya panggil MC-nya Ibu, dia main Uskom Botiwolo Kompus Botiwolo Dia bilang, Uskom itu pak Ustadz dulu baru menjadi Komandan Oh, oh gitu Kalau Kompus Botiwolo Dia bilang, Komandan dulu baru jadi Ustadz Saya jawab, tidak apa-apa Dua-duanya boleh Yang penting masih ada Ustadznya Tapi jangan lama-lama Semua jadi kosmos mediko saya Semua jadi alat pemanas nasi saya Jadi saya jawab pertanyaan ini Mana yang duluan Saya adalah Ustadz dulu Baru menjadi seorang polisi Alhamdulillah Mengalir keberkaman bagi kita semua Itu yang pertama Kemudian yang kedua Saya melihat jam ini Sudah mau jam 9 ayah ibu Sebelum saya mengupas cerama Tentang kematian Saya mau tanya dulu Kira-kira berapa lama Waktu saya cerama malam ini Berapa lama ayah ibu? Jangan terserah, ini asli bukan flashdisk Kalau flashdisk bisa-bisa bantung kasih Kalau sampai pagi Maka saya jamin semua banyak boli yang bapak Jangankan cerama lama ayah ibu yang saya kasih contoh ini Jangankan cerama lama Imam saja kalau lama Itu biasanya ada kode dari jamaah Kenapa saya tahu? Karena saya juga ini Imam dimana-mana? Cerama di Jakarta Di Sorong jadi imam Cerama di Surabaya Di Sodor jadi imam Cerama di Palung Di Sodor kan jadi imam Cerama di Menado Di Sodor kan jadi imam Cerama di Makassar Di Sodor kan jadi imam Saya pernah coba Baca doanya pendek Aminnya Allah pendek Baca doanya panjang Aminnya Allah panjang Saya pernah tes Saya kasih pendek doanya Selesai itu saya tutup Saya dengar aminnya orang-orang tua Bapak-bapak Anak muda remaja Aminnya enak Amin Masya Allah Aminnya enak ya Allah Suaranya lembut ya Allah Intonasinya bagus Kenapa imamnya tahu diri ustaz Orang rumahnya jauh pulang Tidak kemalaman Orang yang lapar pulang Masih bisa makan Karena imamnya mengerti Bahwa di belakang Berbeda umur Dan berbeda urusan mereka Saya pernah baca doa Saya kasih panjang doanya Saya kasih lama ayatnya Aminnya Allah panjang Amin Ini fakta Karena yang ketahui ini pengalaman Tidak usah itu Saya kasih contoh Ini bulan Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Syaban Ramadhan Tinggal berapa hari lagi Kita hitung bulan Ramadhan Insya Allah saya doakan ayah ibu kakak saudara Bisa bertemu dengan bulan Ramadhan Amin Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Gas Tingis Tingis kalau boleh Ibunda Pacamat Undang terus dia imam Jangan ganti-ganti dia Kenapa jangan ganti-ganti Gagak dia Speed Sam Bilang dia Karena Madero Tendang lo Christian Ronaldo dia Karena yang ketawa Allah ini Suka yang buat itu Saya Allah suka Tapi coba kalau saya tidak tahu diri Mentang-mentang saya aluki bondok pesantren Mentang-mentang saya juga dahi Mentang-mentang saya juga khori Saya baca Tarawih 20 Madero Kalamilai tadi Bapak ibu dengar Kalamilai tadi kan Bagus suaranya Bagus intonasinya Bagus nadanya Kenapa saya tahu Itu enak kita dengarkan Karena itu tidak asal baca Karena ada tangga nadanya Kenapa saya tahu Karena saya juga khori Itu ada Bayati Ada Hijaz Ada Nahwan Ada Soba Ada Ras Ada Jihad Ada jawab-jawab Dia tutup lagi dengan Bayati Nah coba kalau 20 raka Saya baca Madero Kalamilai tadi Saya tidak peduli Di belakang Mauti CB Di omah ada kolesterol Bawang olah Ada asam urat Bawang olah Siapa suruh undang saya imam disini Maka saya baca Madero Kalamilai tadi Mulai saya setara Allahu akbar Contoh gue ini Bismillahirrahmanirrahim Bayangkan Baru Bismillah Baru Bismillah ini saya sudah begini Maka saya jamin pada malam ini Kita hadir banyak yang datang Penuh seperti ini Tapi ketika semalam Saya diundang imam lagi disini Maka saya jamin Hanya Om Erl Amir Dan Erman yang datang disini Hanya Tuan Rumah yang datang Yang lain ini So tidak datang Biar pacar Madero So tidak datang Belum masuk di dalam Masih di luar tenda Pintu gerbang Dia keker dulu Dan kita yang membuat tiba Kapolsek Tapa Undang awal lama Tidak usah undang-undang Dia ini Di sewek ini Tidak ada kolesterol Tapi karena-kara Kapolsek Tapa ini So kamu kolesterol Maka apa mananya Misalnya saya selama pada malam ini Tidak terlalu lama Karena saya lihat Di antara yang tak sandar-sandar Ada kepalanya Sudah naik turun ke atas Dan kepal Di samping kanan kiri saya Sudah ada yang begini Makanya saya singkat Waktunya 30 menit Atau tidak 15 menit saja Boleh? Boleh? Boleh Karena saya selama Dimana-mana Ketika saya menggubung-gubung Kepalanya semakin Menghayati selama Saya doakan Ya Allah Berikan mereka umur panjang Yang sudah tak sandar-sandar ini Ya Allah Berikan mereka kesehatan Yang sudah tak sandar-sandar Baik di dalam Maupun di ujung tenda Ya Allah Mengapa? Karena saya selama Baru setengah detik Mereka sudah menghayati Cerama saya Kenapa? Karena terbukti kepalanya Semakin cepat Naik turun ke atas Dan ke bawah Ternyata setelah Saya perhatikan Bukan menghayati Patah obotu Tuluh Tidur Adilur Subtah Tidur Hadirin Alhamdulillah Di hadirin Siapa yang mengajarkan Kita harus saling mengerti Rasulullah itu Kalau imam Suka baca Ayatnya panjang Tapi pernah Waktu Rasulullah Angkat takbir Ada anak kecil Menangis Di belakangnya Sahabat bertanya Ya Rasulullah Mengapa kau pendekkan Bacaanmu? Rasulullah menjawab Karena ada anak kecil Menangis di belakangku Saya pendekkan Agar anak itu Tidak tersiksa Dengan tangisannya Dan ibunya Yang mendengarkan Tangisan anak tercinta Tidak di belakangku Tidak di belakangku Tidak di belakangku Tidak tersiksa Tidak tersiksa Tidak tersiksa Adalah seorang haji Setelah itu Setelah itu Setelah itu Sore saya mengisi Hari ketujuh juga Sama hari ketujuh Tapi wilayahnya di Borontio Sumalata Empat jam Saya naik kendaraan Pagi Jam sepuluh Sampai jam dua belas Saya celama Dilihat Kemudian saya Meluncur ke Borontio Sumalata Ba'ada asyar Di sana Empat jam Perjalanan saya Di sana juga Meninggal Hari ketujuh Bagaimana cara Merekat Israel Mencabut ruh Manusia Sekali dua Beberapa waktu Yang lalu lagi Saya mengisi Tazia Atas meninggal Kakak berani Yang meninggal Tenggelam Di permandian Lombongo Bapak ibu Pernah dengar Beritanya Pernah dengar Pernah dengar Setelah itu Ada juga Anas Seorang pejabat Negara Jauh rumahnya Ya Allah Jauh negaranya Anaknya meninggal Jauh di negara Seberang Anak seorang Pejabat negara Beritanya Mendunia Dia menunggu Di pinggiran sungai Anaknya Arel Tak kunjung Tiba Di ombang Ambingkan Gerombang air Meninggal Anaknya Peristiwanya Sama Dengan orang Yang ada di Borontio Ketika peristiwa Itu datang Apakah bisa Kita majukan Dan kita mundurkan Fa'iza Ja'a A'ajaluhum Ketika saat Kematian Itu datang Maka Dia adalah bisa Kita majukan Dan kita mundurkan Dari mana Almarhum ini berada Semua kita pernah ada Di alam yang pertama Adalah alam Ruhiyah Sebelum kita ada Di alam yang pertama ini Kita pernah ada Pada dimensi alam Yang tidak ada Raga Jasad Dan rupu Terjadi tanya-jawab Dulu Antara Allah Dengan malaikat Malaikatnya Allah berfirman Wa'izaqala Rabbukan Mala Ikati ini Ja'ilun Fil'ardi Khalifah Kata Allah Wahai malaikat Sesungguhnya Allah ini Menciptakan manusia Di bumi Sebagai penguasa Sebagai Khalifah Sebagai pemimpin Bagaimana Menurut kalian Wahai malaikat Adakah Malaikat ini Setuju Malaikat Kemudian Menjawab Ya Allah Kalau kau Ciptakan manusia Di bumi Tidak usah Manusia itu Alay Manusia itu Mengabaikan Manusia akan Melumpati Darah mereka Tidak usah Manusia Cukup kami Malaikat saja Yang senantiasa Bertasbih Mengagumkan Nama Itu jawaban Malaikat Kemudian Allah Meneruskan Jirmannya Kala Ini Alamu Mala Ta'lamu Wahai malaikat Sesungguhnya Aku Allah Mengetahui Apa yang Tidak Kalian Ketahui Persiapan Almarhum Orang tua kita Antri dari zaman Nabi Adam Nabi Rasulullah Muhammad Kakeknya Orang tuanya Kakaknya Masulah Almarhum Dan kita antri Satu persatu Pertanyaannya Apa yang Almarhum Lakukan Di alam Ruhsana Berapa lama Apa yang kita lakukan Semua disana Semua kita menjawab Demi Allah Kami tidak tahu Apa yang kami lakukan Tapi satu jawaban Kita semua Ayah ibu Lulus 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 di alam itu Tanpa kita tahu Apa yang kita perlu buat Berapa lama Kita disana Setelah kita lulus Di alam roh Persiapan kita Pindah ke alam yang kedua Alam darah Alam air Alam daging Berapa lama Empat puluh hari Kita berada Di dalam darah Empat puluh hari Kita berada Di dalam air Empat puluh hari Kita berada Di dalam daging Seratus dua puluh hari Allah diupkan kembali Roh Wahai almarhum Pindah kau kembali Ke alam yang kedua Adalah alam Rahim ibu Almarhum Pindah Seratus dua puluh hari Disitulah awal Menendang Sikunya Menendang lututnya Bergerak-gerak Kepalanya Sekarang sudah ada Alat yang canggih Bapak ibu Apakah dulu sudah ada Alat Belum ada Sekarang ada layar kaca Di center Perut istri kita Lihat di layar kaca Kepala anakmu Sekali-sekali ke atas Sekali-sekali ke bawah Sekali-sekali ke kanan Sekali-sekali ke kiri Sekali-sekali menendang Siku lututnya Suami Orang tua Ayah Hanya menempelkan Delinya merabah-rabah Mana tonjolan kakinya Mana tendangan lututnya Mana tidak bergerak Bawa ke dokter Jangan sampai anak kita Ada apa-apanya Jawab pertanyaannya Apa yang kau lakukan Di dalam rahim ibu Apakah kalian tahu Tidak ada yang tahu Berapa lama Itu boleh kita tanyakan Kepada orang tua kita Saya penasaran Dengan kelahiran saya Saya pergi ke rumah Ibu saya Di Bial Saya tanya Mama saya Ma Anak Umat Mal ini Tidak tahu Berapa lama Di alam ruh Kemudian Pindah ke alam rahim Sekarang Engkau masih ada ibu Bolehkah kau menjawab Berapa lama Saya transit di alam rahim Sesungguhnya Ibu Mudah bagi Allah Melahirkan saya Dimana Allah suka Kau Ustadz Amal Kau lahir di kota yang banyak Binatang buasnya Lahir kau disana Almarhum Kau lahir di kota kekeringan Yang tidak ada manusianya Kalian lahir disana Mudah bagi Allah Melahirkan kita Dimana Allah suka Tapi Allah Lahirkan almarhum Di tengah keluarga Di tengah sahabat Di tengah tetangga Di tengah anak-anak Yang sayang dan cinta padanya Terbukti Ia sudah meninggal Lima hari yang lalu Kita semua Orang tua Saudara Masih datang Mendoakan Kepada almarhum Insya Allah Dua kemuliaan Empat puluh orang Saja mengaminkan Dua itu di hijabat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga itu Berapa lama Kita terhasil di alam rahim ini Ibu saya menjawab Angkau na'akmal Hanya berumur Enam bulan Tiga hari Saya dilapirkan Di pabian Kelurahan tenda Pada waktu subuh Dengan pembungkus Badan saya Dengan usia kandungan Ibu saya Enam bulan Tiga hari Saya lahir prematur Bagi manusia itu adalah rentan Rawan Tapi bagi manusia Tapi bagi Allah Sudah cukup Tak perlu kau lama Sekarang kau pindah Ke alam dunia Sehingga di alam dunia Tak perlu kau lama Pindah kau kembali Ke alam barzah Begitulah persinggahan kita Allah yang menentukan Sampai pada saat itu Ketika saya lahir Dengan pembungkus Badan saya Enam bulan Tiga hari Di belah pembungkus Saya dimasukkan Dalam ikubator Ayat saya mengatakan Anakku akmal Tidak akan berumur lama Ya Allah Tipis jantung khususnya Semua kelihatan Ya Allah Lembah nafasnya Tidak akan lama Dalam kehidupan dunia Tapi Alhamdulillah Pada tanggal 12 Rabiul awal Kemarin Bertepatan Hari lahir saya Saya berusia Dengan hari ini 43 tahun Inna ma amruhu Iza arada syaihan Ayyaku lalahu Kun Fayakun Ketika Allah berkehendak Maka jadilah 30 menit berlalu Selesai Selesai Lanjut 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 Next Berakhir lanjut Sender seduluh Kalau lanjut lagi Satu jam Lanjut lagi Sampai pagi Insya Allah Semua kosongnya Pusik Tapi Yang dimuliarkan Allah Ketika saya Di usia 43 tahun Alhamdulillah Kehendak Allah Semua jadi Sehingga itu Almarhum Kita semuanya Berapa lama Di dalam kantor rahim Ada yang 8 bulan 9 hari Ada yang 9 bulan 10 hari Ada yang 1 tahun 13 menit 2 detik Bahkan nanti Dicesal Dibudah kandungan Baru kita keluar Sebelum kita keluar Allah bertanya Alassubirrabikum Apakah aku adalah Tuhan Jadian Wahid janin Kita semuanya Menjawab Kalu Bala Syahidna Ya Allah Engkau adalah Tuhanku Aishhadu An la ilaha Illallah Waishhadu anna Muhammad Rasulullah Pecah pembukaan 1 Pembukaan 2 Pembukaan 3 4 5 6 7 8 9 Keluarlah Almarhum Dalam keadaan selama Pertama Dia menyandar status Sebagai seorang anak Yang soleh Almarhum pernah memandikan Jenazah orang tuanya Almarhum pernah memberikan Yang terbaik Sebagai dia anak yang soleh Di alam barzah saat ini Dia menerima 3 Amalan pahala Sebagai seorang anak yang soleh Sebagai seorang ayah yang soleh Sebagai seorang suami yang soleh 3 pahala Yang dia terima bersamaan Sehingga kemuah kebaikan-kebaikan Yang dia lakukan Semasa hidupnya Akan dia terima Amal pahala Pahalanya Allah berikan sekaligus Di alam barzah ini Pak Ustaz Adakah mereka yang umurnya lama Ada Siapa mereka Nabi Adam Memiliki umur 930 tahun Nabi Nuh Lebih lama Diabadikan dalam Al-Quran Umurnya Nabi Nuh Seribu kurang 50 tahun Dalam hitungan matematika manusia Umurnya Nabi Nuh 950 tahun Ustaz Adakah mereka yang tertidur lama Kemudian Allah matikan Ada Siapa mereka Ashabul Kahfi Bapak Ibu sering membacakan kisahnya Sering membacakan surah Al-Khafi Mereka telah tertidur selama 309 tahun lama Ketika yang tertidur Apakah mereka merasakan tertidur lama Tidak Mereka mengatakan Kami tidur sebentar Dan hari ini kami bangun Dan tidur yang sebentar Tapi orang-orang sekilingnya mengatakan Tidak Mereka telah tertidur di goi Selama 309 tahun lama Kalian dari mana Kami adalah generasi Dari sekian generasi Ayah Punya anak Punya cucu Yang cucu tadi menjadi ayah Lagi Punya anak Punya cucu Yang cucu menjadi ayah Punya anak Punya cucu Dan kami generasi Yang ke 309 tahun lama Ketika ada yang meninggal dunia Ada kalimat yang kita sebutkan Semoga husnul Semoga husnul Kalimat ini untuk orang yang masih hidup Atau yang mati Yang beragia Hidup Hidup Ya karena ragu-ragu Saya bagi dua dulu ini Yang kanan dulu Baru yang kiri kemari Yang kanan ini kesana Hidup patuh yang mati Ailu Hidup Hidup Masya Allah Keras Yang sebelah kiri Hidup patuh yang mati Hidup Hidup Mat mati Hidup Yang di belakang ini Saya lihat karena mau cari aman Dia bagi dua Yang mat mati Hidup Yang redhead mat mati Mana yang betul ini Maka mari saya jelaskan Kalimat Semoga Husnul Ho Timat Husnul ini adalah H Bukan Ho Makanya kalau penulisan bahasa Indonesia Jangan pakai K Karena saya lihat biasa itu ada Semoga ke Husnul Ho Timat Hilangkan K Langsung H Hasan Husnul Ho Timat Ho Timat Itulah baru pakai K Apa maknanya Semoga Husnul Ho Timat Semoga berakhir Dengan kebaikan di jalan Allah Semoga berakhir Berarti belum mati Masih dalam keadaan Hidup Kalau sudah meninggal Kalau lagi-lagi Allahumma gafirlahu Warhamhu Wa'afihi Wa'afu'anhu Kalau dia wanita Allahumma gafirlaha Warhamha Wa'afiha Wa'afu'anha Oh Pak Ustaz Berarti kalimat Husnul Ho Timat Untuk orang yang masih hidup Ustaz Ya Oh kalau begitu Ustaz Mulai besok pagi Semoga TCB-CB yang berjalan di jalan ini Saya semua panggil CB Diamai Semoga TCB Husnul Ho Kalau itu CB Mengarati Tidak apa-apa Tapi kalau dia tidak mengerti Apalagi dia sakit Maka apa dia balas Dia mati Kita mau tak apa Ada baik-baik kita Nanti bilang Kita semua mati Seolah-olah Kita mendoakan Dia cepat mati Padahal bukan itu ranahnya Semoga Anda berakhir Dengan kebaikan Di jalan Allah Wala nabruwannakum Bishain Minal khawfi Waljuh Sama-sama Sama-sama Aku akan menguji Hambaku dengan sesuatu Yang pertama Minal khawfi Takutan Yang kedua Waljuh Rasa lapar Bapak ibu Kalau lewat di kubur Takut Bapak ibu Kalau lewat di kubur Takut aku berani 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 Siang berani Malam Jawab salam Wajib Oma Jawab salam Wajib Oma Wajib Kalau kita salam Di kubur Mau tunggu Dia balas Oma Mau tunggu Ya Oma Masih ada yang tunggu Kita ini Di korong tangan Coba lihat Biasanya di samping rumah Itu ada makam Kalau di meka Makam Ibrahim Itu bukan kuburan Tapi bekas kaki Nabi Ibrahim Kalau kita bilang Kita mau Kesana Mau lihat makam Ibrahim Makam itu Jejak Bekas kaki Nabi Ibrahim Berbijak Untuk membangun Ka'bah Kalau kita disini Makam Kuburan Kita Kalau lewat di kubur Ayah ibu Jangan asal lewat Ucapkan salam Kepada mereka Imam Rawawi Pernah mengisahkan Di dalam kitab Majibunya Bahwa bukan Cuma doa Tahlil saja Yang sampai Kepada mereka Kita ziarahi Makamnya Kita doakan Itu sampai Kepada mereka Sehingga itu Sahabat Pernah bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ketika kami lewat di kubur Apa yang harus kami ucapkan Rasulullah menjawab Ucapkan salam Kepada mereka Bagaimana salamnya Bapak ibu Lewat di kubur Jangan Allah Kita bikin salam Madelo orang hidup Beda salamnya Oh kata Ustaz Akmal Bikin salam Saya mau bikin salam Madelo orang hidup Lewat di kubur Assalamualaikum Bro Assalamualaikum Sebe Lalu habari Sebe Sehat-sehati Sebe Bukan begitu Salamnya Bagaimana salamnya Maju Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Keselamatan bagi kalian Wahai mayat Penduduk kubur Satu kali Maju lagi Wa antum sabikur Bukan hanya satu Tapi semua penduduk kubur Kemudian maju lagi Wa inna insya'allahu Bikum lahikun Insya'allah yang tersisa Kami yang tersisa ini Pasti menyusul kalian Di alam barzah Setelah tiga kali salam Tidak usah lagi Mampu jago-jago Tunggu lagi Dia balas Tidak usah Langsung persiapan Perikan Persiapan Lai Nah usah lagi Ustadz Amal Kaposek Tapa Dia main Bukankah jawab Salam Maju Dibalas Oh Maaf Saya biar Kaposek Saya olah Saya juga tidak berani Bayangkan Tengah malam Gelap kulit Dibawa pohon Kalapa Begini Tidak ada lampu Mati Tiba-tiba Dia balas Lama Baru Dapat dengar Wa Assalamualaikum Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Mana diomah yang beradikkan Masih ada omah Masih ada omah Masih ada omah ada video yang sempat viral bersebar sholat jenazahnya mereka menggunakan ruku ada yang nonton? ada kalau belum cari youtube ke sini sekarang sholat jenazah pakai ruku muncul itu imamnya pakaian covid jenazahnya di peti itu dia ruku dua kali betul sholat jenazah ini ada ruku? betul? tidak? yakin tidak betul? yakin semua ayah ibu kakak saudara saya yakin sholat jenazah ustaz tidak ada rukunya berarti kita semua ayah ibu kakak saudara saya kita sering mensolatkan jenazah kita sering datang ketika ada teman yang meninggal dunia ketika ada yang wafat kita sering mensolatkan mereka yang pakai ruku itu bisa jadi mereka tidak pernah sholat jenazah mengapa kau tidak mau menyolatkan jenazah woi saudara bukankah besok kau lah yang dimandikan kita semua datang pada malam ini mentaziai karena kita mengerti bahwa bisa jadi besok saya lah yang dimandikan ya Allah besok saya lah yang dikafang ya Allah besok saya lah yang disolatkan ya Allah besok saya lah yang diangkat dengan kerandah untuk dimakamkan ya Allah bagaimana sholat jenazah ustaz? sedikit saya mengulang kembali sholat jenazah hanya menggunakan dua gerakan saja gerakan yang pertama takbir secara berdiri sebanyak empat kali tidak pakai ruku dan tidak pakai sujud gerakan yang kedua salam secara berdiri assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi selesai Pak Ustaz rumah saya jauh di kota tiba-tiba saya lewat disini banyak orang sholat jenazah terpanggil hati saya Ustaz mau berhenti mau berbagi dua pahala saya mendoakan jenazah ini tapi saya bingung jenazah ini laki-laki atau perempuan kenapa kau tidak tahu? karena jenazah sudah terbungkus rapi jauh di pelupuk mata saya saya pendatang Pak Ustaz di kampung itu saya tidak tahu jenazah ini laki-laki atau perempuan bagaimana cara membedakan bahwa jenazah ini laki-laki atau perempuan? bagaimana caranya? cukup kita melihat dimana posisi imam berdiri diriwayatkan oleh Anas bin Malik Raja Mohan bahwa Rasulullah SAW solat jenazah ketika jenazahnya laki-laki maka imam akan sorong sedikit ke kanan imam akan berdiri sejajar dengan kepalanya jenazah laki-laki oh gitu imam di atas pundak sejajar ke parah berarti yang terbungkus ini adalah seorang laki-laki selesai kalau wanita maka imam akan sorong lagi sedikit ke tengah imam akan berdiri di tengah sejajar dengan pusatnya wanita sejajar dengan perutnya wanita oh imam di tengah berarti yang terbungkus dengan kafan adalah seorang wanita Allahumma luftirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha ustaz laki-laki sejajar kepalanya ustaz ya perempuan ustaz di tengah ya kalau banji ustaz teman-teman 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 ada yang boleh bilang di kaki ada yang boleh bilang kapal ada yang boleh bilang di antara ada yang boleh bilang tidak-tidak ya ustaz dimana imam berdiri mensolatkan jenazahnya ketika dia sudah merubah jenis kelam ini maka imam akan bertanya jenazah ini lahirnya pertama kali Allah titipkan melalui rahim ibunya sebagai apa ketika dia lahir sebagai laki-laki di dunia dia operasi sendiri merubah sendiri berarti dia yang merubah bukan Allah kita salatkan kembali sebagaimana Allah ciptakan melalui rahim ibunya sebagai seorang laki-laki paham ayah ibu? bagaimana kalau dia lahir dengan dua kelamin ustaz ada itu lahir dua kelamin di atas laki-laki di bawah perempuan kalau demikian kelahirannya dua kelamin sekaligus kita pilih salah satu diantaranya bisa sebagai laki-laki dan bisa sebagai orang tua diangkatlah keranda jenazah persiapan dimakamkan kita pernah bertemu dengan almarhum orang tua kita yang telah pergi meninggalkan kita kalau lah seandainya tak disengaja ada lisang yang sempat menggores hati kita ada langkah kaki yang sempat menyinggur kaki ayah ibu saya mau tanya apakah kita semua ini ikhlas dengan kepergiannya apakah kita semua ini ikhlas apakah semua ini ikhlas salam kaulam di rabbi rahim Allah mengucapkan salam penghormatan kepadanya diangkat keluar dari pintu rumahnya yang mengantarkan almarhum tiga perkara yang pertama keluarga yang keluar harta yang ketiga adalah amal ibadahnya ketiga setelah dimakamkan yang dua pulang keluarga harta pulang yang tinggal adalah amal ibadahnya almarhum dengan usia 80 lebih berapa kali bersedekah zakat fitrah berapa kali bersedekah dengan tenaganya berapa kali menghadiri tak siap teman saudara dia datang menduakannya berapa kali kebaikannya memberikan pengabdian kepada istri tercintanya menjaga mendiri anak-anaknya sampai anak-anaknya saat ini menjadi orang-orang besar menjadi orang yang bermanfaat menjadi orang yang berguna bagi halayak banyak ada yang sebagai aparat TNI ada yang sebagai pegawai negeri ada yang sebagai dan lain-lain sebagainya doa orang Tuhan mengantarkan anak-anaknya menjadi orang yang besar wahai anak-anak yang ditinggalkan doakan ayah muna jangan biarkan dia terkeringat dengan doa-doa kalian ketika di timur tanah datanglah dua malaikat yang matanya merah kebiru-biruan namanya malaikat mungkar dan nakir mengapa malaikat ini datang dia datang bertanya dengan enam pertanyaan yang pertama yang kedua yang kedua yang ketiga man imamukah apakah imam beruntunmu yang kapan man kiblatukah apakah kiblatmu yang kedua madimukah apakah agamam yang kanam man ikwanukah siapakah saudara-saudaramu mari kita jawab satu persatu pertanyaan ini man robukah siapakah Tuhanmu apakah almarhum bisa menjawab apakah kita semua bisa menjawab insyaallah bisa almarhum insyaallah Allah akan menjaganya sebagaimana Allah menjaga dari alam rohnya selamat alam rahim ibunya selamat alam dunianya selamat dan sekarang dia masuk ke alam yang keempat adalah alam parsa insyaallah dia dengan mudah menjawab rabbi Allah subhanahu wa ta'ala almarhum menjelang sakaratul mautnya itu sakit bapak ibu sakaratul maut itu sakit sekali rasulah sendiri yang mengatakan ketika roh sudah sampai di dada nabi rasulah mengatakan inna lillahi sakarat bahwa peristilah kematian seperti 300 kali cincangan pisau yang tajam sakit bapak ibu sehingga itu bagaimana kita minta keringan dan doanya ketika hidup ini ada doa yang kita bacakan Allahumma miringkan badannya tidak bisa miringkan tangannya isyarat salat tidak bisa tangannya lisan salat tidak bisa lisan gemetar hatinya salat hatinya pun tak mampu lagi menjelang sakaratul mautnya inna lillahi imam 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 quran ingat bapak ibu yang ketiga ini al quran kita baca jangan cuma kita pasang di dinding kita tidak tahu baca saya pernah tanya orang bro yang dipasang ini ayat di dinding untuk apa apa dia bilang supaya kalau setan masuk main dari luar bagi ini setan dia mudah bagi ini ayat ini setan ini ngopusing ngota lempar ngota bakar setan ini dari mana maksudnya apa jangan cuma kita pasang kita tidak tahu baca itu maksudnya tapi amankah baiknya kita tahu baca kita tahu menulisnya kita juga menghafalkan kita juga baca akan mendatangkan keberkahan bagi rumahmu bagi dirimu dan orang-orang sekilinmu bahkan saya tanya lagi dia bro ini ayat apa ayat uji atau surah yasin apa dia balas ini madelu tulisan Arab ustaz ini tahu lebih baca bukan saya anda yang menempelnya maka juga anda harus baca ketika ada perpisahan kematian ada perpisahan hidup ada perpisahan kematian di depan saya ini saya melihat ibu-ibu banyak di samping kanan saya lihat saya lihat juga bapak-bapak banyak disini kalau ada suami istri pesan saya wahai suami jaga keharmonisan kalian wahai istri jangan pernah pudar memuji suami karena ada ibu-ibu bukan ibu-ibu yang disini tapi ibu-ibu yang di luar sana memuji suami hanya berdasarkan tanggal muda dan tanggal bukan ibu-ibu disini bukan yang di luar rasulullah itu kalau datang dari luar hadija itu keluar assalamualaikum ya rasulullah apakah kau sehat begitu istri yang baik bukan kita harus sama dengan si hadija bukan minimal kita harus mengikuti bagaimana karakternya suami datang panggil dengan baik tapi ada ibu-ibu boli bukan yang disini tapi yang di luar boli ketika suaminya datang bukan dia sambut dengan kalimat yang baik langsung dia semprot kasihan suamimu mereka datang bertanya berdagang pegawai apalat capek datang di rumah sambut dengan lisan yang baik kalau boleh ibu-ibu pakailah daster yang bagus si hadija menyambut dalam sulat pakaian baju muslimah pakaiannya bagus harum lagi tapi ada ibu-ibu bukan yang disini boli yang di luar insyaallah yang disini ibu-ibu yang disana bukan disini ada juga menyambut pahit hati kalau pakai daster manelok tembakan sampo bocor bocor aster so bocor bocor babau asap lagi daster kalau babau asap masih mendingat malos singo itu ibu-ibu yang ketawa kayaknya pengalaman pribadi makanya jangan ada ustad di antara ibu-ibu hargai suami mengapa karena suami-suami ini ada doain ketika engkau tidur tengah malam suamimu bangun mau pergi bekerja apa dia doakan ya Allah panjangkan umurku agar aku bisa membahagiakan istri dan anak-anakku itu doa suami-suami kalian kalian tidak tahu itu doain bahkan ada lagi satu doa yang istijawa ya Allah berikan aku rezeki agar dia bisa aku belikan alat untuk mengukir garis kebini ada bilang garis kebini ibu-ibu ini sepatu harga enggak sampai abis mata bukan ibu-ibu yang disini bahkan ada ibu-ibu suaminya baru keluar dari rumah dia so telpon halo Pak itu dimana ada dimana ada ini ada di jalan mobil kantor mobil bapontar pulingan ini mobil bapontar bukan mobil kantor oke kalau sudah di kantor jangan lupa ngana video dulu kemarin hati olah madero tahanan kota Pak itu jangan aku bikin seperti tahanan kota suaminya jangan karena suami-suami yang tertawa juga ini adalah suami juga yang takut dengan istri jujur tidak ketika kita sayang ini kalau pulang rumah ibu istri saya itu adalah seorang mu'ala Cina masuk Islam istri saya setiap saya pulang saya puji istri saya mama anak saya sangat sayang dan cinta padamu ketika saya puji dia ambil sayur papa cuma rasa sayur buatan timang saya rasa sayurnya tidak mau banyak sedikit saja di ujung hidah masalah sayurmu ini enak tidak ada tandingan di seluruh penjuru bumi Allah paling enak sayurmu ini ketika saya puji mukanya merah merona si morek dia lanjut memasak sambil bernyanyi dia gembira saya juga pergi ke toilet saya buang yang sedikit kenapa saya buang karena sudah buang dengan garam kan tidak mungkin kan kita ini bapak-bapak ini tidak mungkin ketika ibu-ibu sudah lelah dia memasak adil sudah bercucuran keringat menanti harapan suami begitu disodorkan sayur bagar baru bilang pada hari itu bapak aku merasa sayur buat hati mama bagar bagar percaya kalau kita bilang hari itu maka saya jamin dua hari dua malam apa itu tidur dua yang dimuliatkan Allah ketika waktu jual yang membatas kita sudah melepas satu jam telah berlalu insyaallah keberkan kita menjadi doa yang terakhir aminkan doa yang saya baca dan ushe al-she'all keberkali kita khususkan kepada al-mabun saya tutup dengan tiga kesimpulan kesimpulan yang pertama terima kasih banyak bapak ibu yang telah memaknai makna taazia pada malam ini taazia itu berhasil dari bahasa arab taazia yang pertama makna taazia adalah kita datang untuk mendoakan kita datang mendoakan kemudian yang kedua rasa peduli kita peduli dengan teman kita susah Maka kita datang meringankan beban keluarga yang bertukar Kemudian makna ta'ziah yang ketiga Adalah penghiburan Kita datang menghibur kepada keluarga yang bertukar Kemudian yang kedua Ketika kita sehat, katakan sehat Ketika kita kuat, katakan kuat Jangan kita balik-balik Kita dustai cikam Allah Kalau kita dustai maka ingat Allah menegur kita di dalam Al-Quran Surah Rahman 31 kali Allah ulangi Nikmat Tuhan yang manakah Yang kalian rusakkan Kemudian yang terakhir Mari anda tangan kita bersama Ambilkan doa yang saya bacakan Saya kirimkan kepada Al-Mahul InsyaAllah doa-doa kita Lebih dari empat puluh orang, saya dengikan hampir ratusan Makanya sering saya sampaikan Ayat Ibu, jangan kau remehkan Sekecil apapun kebaikan yang kalian lakukan Ada yang mengatur kursi Ada pajama Ibu bunda, para kiai, para ulama kita Yang datang punya acara Tapi masih menghentinkan ke sini Datang semua Jangan kau remehkan Sekecil apapun kebaikan Karena tidak ada yang tahu kebaikan mana Yang mengantarkan engkau ke surganya Allah SWT Dan juga Jangan pernah kau remehkan Amin dari siapapun yang mengaminkan Karena tidak ada yang tahu Amin dari mulut-mulut siapa Diantara ayat Ibu yang datang Yang diijabah oleh Allah SWT Jangan kau remehkan doa dari nelayan Jangan kau remehkan doa dari pedagang Jangan kau remehkan doa dari seorang dokter Jangan kau remehkan doa dari seorang tentara Jangan kau remehkan doa dari seorang Jangan kau remehkan doa dari seorang jamaah biasa Jangan kau remehkan dari pedagang Dari pengemis tukang sapu di jalan Jangan Karena bisa jadi amin dari mulut mereka Itulah yang dihijabah Dibengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Nabi Mustafa Al-Fatihah Khususan ila Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya Allah Ya Rahmanirrahim Ya Malika Allahumma sallim wa sallim Wa barik Ala seyyidina Muhammadin Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Ayyatuhan nafsul nukma'inna Irja'i ya Rabbiki radiyatan marutiya Fadukuni fiyaibadi Wadukuni jannati Inna lillahi wa inna ilayhi wa rajin Allahumma barakatan fil kubur Amin Wa ni'matan fil kubur Amin Wa salamatan fil kubur Amin Allahumma dofir lahu Warhamdu mu'afi wa awwanhu Rabi dofir lana wa nwandayna Warhamhumma kama rabawna sibara Allahumma ya Allahumma kula du'a'ana Amin Saki'na du'a'ana Amin Bir rahmatina Fim majlisina Hada Amin Rabbana adina Fim dunya Hesana Wabin akhara Hesana Tawakina Dabana Wabin akhara Wabin akhara Ya aziz Ya ghafa Ya rabbal al-ansin azim Subhanakallahu rabbika rabbil aizat Di anna ya simpul Wa salamun ala al-mursalin Wa alhamdulillah Rabbil alamin Itu saja apa yang dapat saya sampaikan Insyaallah ada manfaatnya bagi kita semuanya Insyaallah kita semua akan menjadi kenangan dalam kehidupan ini Karena jalan al-marhum adalah jalan kita semuanya Mari kita bacakan bersama-sama Doa keberkahan al-Quran Insyaallah al-Quran yang pernah dibacakan oleh kedua orang tua Kelinga Ketelinga al-marhum Yang al-marhum pernah bacakan ketelinga istrinya Yang pernah al-marhum bacakan ketelinga anak-anaknya Tadi ada dua orang anak-anaknya Yang al-marhum bacakan menjelang setaraful mawitnya Yang ayat suci al-Quran yang kita bacakan Pernah kita bacakan Insyaallah al-Quran akan memberikan syafaat bagi Kita dan al-marhum Amin Ya Allah ma'ala amin Mari sama-sama kita bacakan bersama-sama Doa keberkahan al-Quran Allahumma arhamna bi-Kur'an Sama-sama Alhamdulillah Itu saja apa yang dapat saya sampaikan Di mana-mana saya bercerang Siaran radio yang direkam Hanya itulah yang nanti didengarkan Di mana kita semua akan meninggalkan kehidupan dunia yang banyak Kita pun akan masuk ke alam selanjutnya Karena jalan al-marhum adalah jalan kita semuanya Semuanya Wallahu'l-musta'ani Fasabikul khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!